Pemirsa di tengah masa pandemi saat ini semua pelaku usaha mengalami kesulitan baik dari usaha UKM, usaha jasa, bahkan usaha transportasi. Di daerah Jember, Jawa Timur pengusaha transportasi bis malam harus memutar otak dengan menyelap bis malam yang biasa mengantar penumpang dengan rute antar kota antar provinsi. Nah sekarang bis ini disulap menjadi kafe berjalan yang dapat dijadikan wisata alternatif untuk keluarga. Menik juga ya! Ya, inilah bus UMJ Trans yang merupakan wisata baru di kota Jember, Jawa Timur. Dengan hanya membayar sebesar 60 ribu rupiah, Anda pun bisa langsung dimanjakan dengan fasilitas kafe di dalam bus seperti musik, serta berkeliling kota Jember sambil menikmati beberapa destinasi wisata religi. Harus diingat, sebelum masuk ke dalam bus, penumpang terlebih dulu diceksu badannya, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Dalam bus bertingkah tersebut, yang biasanya mengantar penumpang antar kota antar provinsi, sengaja disulap dengan desain khusus untuk restorasi, serta tempat duduk yang santai untuk keluarga. Bahkan tidak hanya itu saja, Anda pun juga bisa menikmati makanan dan minuman yang telah disediakan. Dengan adanya kafe berjalan ini, masyarakat pun sangat antusias untuk mencoba berjalan-jalan dengan menggunakan bus tersebut. Saya sadar ini beda, jadi kalau biasanya mau ingin kafe di tempat-tempat murfi, tapi di jalan, di suatu trombosan baru di tengah pandemi, mungkin kayaknya. Bus malam ini pun disulap menjadi kafe berjalan lantaran tidak dapat beroperasi selama masa pandemi. Salah satu alternatif baru bagaimana kita bisa menghabiskan waktu, tidak hanya dengan teman, dengan sahabat, tapi juga dengan keluarga. Kedepan, wisata ini pun akan terus dikembangkan dengan menambahkan fasilitas serta titik lokasi yang akan disinggahi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, Ainews melaporkan.